Petugas Polsek Pancoran Jakarta Selatan, Rabu malam 21 September, meringkus HS alias Obor, 47 tahun karena kedapatan mengedarkan ganja di rumahnya Gang Musola RT06 RW02, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Menurut Kapolsek Pancoran, Kompol Lendi Agus Ninus, tersangka HS yang kesehariannya bekerja sebagai sopir pengangkut alat kosmetik ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumahnya sering dikunjungi orang untuk melakukan transaksi narkoba. Saat rumah tersangka digeledah, petugas menemukan daun kering ganja seberat 1 kg senilai Rp3.200.000. Kapolsek mengatakan, tersangka telah menjalani bisnis ini selama 1 tahun, sementara ganja diperolehnya dari seseorang bernama P yang hingga kini masih dikejar petugas. Tersangka berikut barang bukti kini ditahan di Polsek Pancoran. Dari Jakarta Selatan, Nofri Yaji, Postkota TV melaporkan.